Siap-siap, dua formasi honorer ini akan jadi prioritas utama P3K 2022. Badan Kepegawaian Negara, BKN, menyebut dua formasi tenaga honorer akan menjadi prioritas pada seleksi 2022 pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, P3K. Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf mengatakan dua formasi tersebut, yaitu tenaga pendidik dan kesehatan. Yang dipromosikan menjadi PPPK di dua jenis itu, tenaga pendidik dan kesehatan, Red, Ujar Supranawa di Serang, Senin 29 Agustus 2022, sesuai dengan prioritas. Untuk kuota P3K kami akan membahas terlebih dahulu dengan Panitia Seleksi Nasional, katanya. Sementara terkait dengan pengangkatan P3K pada tenaga pendidik dan kesehatan belum tuntas. Sesuai dengan prioritas, untuk kuota P3K kami akan membahas terlebih dahulu dengan Panitia Seleksi Nasional, katanya. Sementara terkait dengan pengangkatan P3K pada tenaga pendidik dan kesehatan belum tuntas. Kebutuhan pada dua posisi tersebut masih cukup tinggi bila melihat peta se-Indonesia, sehingga kami akan fokus ke sana, jelas Supranawa. Sekian pembahasan tentang P3K, semoga para pengabdi negara tanpa tanda jasa ini segera diangkat menjadi aparatur sipil negara Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!